Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, welcome back to my channel Candidates Computer Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara screenshot di Windows 10 pada bagian-bagian tertentu ya teman-teman ya jadi tidak semua layar kalian ingin screenshot maka silahkan simak video tutorial kali ini nah namun sebelum lanjut kepada tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi anda semuanya oke buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kalau kita mau melakukan screenshot di Windows 10 untuk pada bagian tertentu itu anda bisa menggunakan 2 macam metode yang pertama tanpa menggunakan aplikasi apapun ya atau tambahan aplikasi apapun dan yang kedua itu menggunakan aplikasi nah oke cara yang pertama yaitu tanpa menggunakan aplikasi artinya kita tetap menggunakan aplikasi tapi itu sudah bawaan Windows ketika kita menginstall Windows itu sudah otomatis aplikasi ini sudah ada di komputer kalian oke caranya adalah kalian ketik di bagian search bar nah kalian ketik di bagian sini klik ketik sniping tool nah seperti ini teman-teman nah sniping tool ada klik oke kemudian di bagian ini new silahkan anda klik oke sekarang tinggal kita cari bagian yang akan kita screenshot misalkan cuma bagian ini ya teman-teman ya kita akan sering screenshot nah oke ini sudah masuk ke sini ke sniping tool selanjutnya tinggal kita simpan saja dengan mengklik save as gitu ya oke dan kita ketik judulnya atau nama dari gambarnya misalkan screenshot ya atau scr gitu ya satu misalkan seperti itu kemudian klik save kita lihat hasilnya di bagian gambar tadi scr nah ini ya teman-teman ya scr 1 nah ini hasilnya ini kita screenshot pada bagian tertentu ya jadi kalau misalkan anda pengen melakukan screenshot anda bisa cara mudahnya kalau anda tidak memiliki aplikasi cara mudahnya dengan menggunakan sniping tool tadi teman-teman nah selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi tambahan nah anda silahkan buka browser dan silahkan kemudian anda ketikan light shot nah ini teman-teman ya light shot ini sangat ringan sekali aplikasi ini tapi sangat powerful ya untuk melakukan screenshot pada bagian-bagian tertentu di komputer gitu ya di layar ya di layar komputer ya caranya silahkan anda klik ya disini ada dua ada untuk windows dan untuk mac silahkan anda klik misalkan untuk windows terus oke kalau sudah selesai silahkan anda jalankan aplikasinya nah seperti ini ini install aplikasinya oke ya sudah selesai nah selanjutnya akan muncul seperti gambar pena bulu disini di bagian bawah sini ya tapi teman-teman kalau mau screenshot itu tidak perlu mengklik sini bisa mengklik langsung sini bisa ya tapi tidak perlu ke sini lagi tinggal tekan print screen di keyboard ya nah seperti ini teman-teman selanjutnya tinggal kita pilih daerah mana yang akan kita screenshot nah kemudian ini ada bagian editor kemudian disini adalah untuk menyimpan atau mengkopi dari screenshot yang kita lakukan selanjutnya kita klik save nah kita tinggal pilih mau disimpan dimana nah selanjutnya tinggal kita kasih nama scr2 misalkan nah kita save nah seperti itu caranya teman-teman kita lihat hasilnya di gambar nah disini ada scr2 ini teman-teman hasilnya ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami berikan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagian semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati